Warga murka, pensiunan kolonel tembok jalanan umum perubahan Beredar di media sosial, video seorang wanita lansia yang sedang sakit di bopeng warga Hal ini terjadi akibat jalan umum yang ditembok di perubahan Sapa Marwah, Jalan Setiap Budi, Gang Adil, Kecamatan Medan, Selayang, Kota Medan Pemban seorang wanita lansia yang sedang sakit di bopeng warga itu cukup menarik atensi warganin Video seorang wanita lansia yang sedang sakit di bopeng warga itu diunggah oleh unggahan pembeli akun Instagram, Etika Pembedan Pada unggahan itu menunjukkan sejumlah warga yang tengah membopeng seorang nenek dari rumahnya Sang nenek yang sedang sakit itu diketahui tak bisa keluarga karena akses jalan ditutup tembok oleh seorang pensiunan TNI berupakan kolonel Tembok itu dibangun karena jalan tersebut diklaim sebagai tanah warisan Sang pemilik tanah juga menuliskan bahwa tanah itu masih milik pribadi dan belum dibayar atau diganti Tembok menutup jalan yang berdiri di tanah umum tersebut telah berdiri sejak satu bulan terakhir Kemuradaan tembok itu membuat aktivitas warga sekitar terganggu Bagaimana tidak karena berdirinya tembok tersebut, 18 rumah warga di perubahan Sapa Marwah Tak memiliki akses keluar dan masuk kendaraan di area tempat tinggal mereka Hal itu pula yang membuat warga harus turun tangan untuk membantu warga lainnya ketika harus melintas dalam kondisi ganti Merasa terganggu, membuat warga sekitar akhirnya turun tangan untuk melakukan aksi demo pada Minggu 19 Maret 2023 Aksi demo itu diikuti oleh orang tua hingga anak muda yang meminta agar tembok itu segera dirobohkan Warga berharap agar pemerintah segera turun tangan untuk membenahi masalah ini Unggar ini pun baru yang beragam komentar dari warga net yang menyeruti penutupan jalan sepihak itu Sedikit menyentil developer perubahan tersebut agar turun bertanggung jawab akan pembangunan di lahan orang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!